Jangan lupa, Nubar, 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 Altu85 Oke, dengeran kan suara gue ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore ya teman-teman, semoga sehat-sehat semua Kita ketemu lagi, ini udah dua kali dari lebaran ya Jadi, gak apa-apa juga sih yang kemarin belum ketemu, bisa ketemu di hari ini Jadi, masih gak ada kesempatan untuk halal di halal atau mohon maaf lahir batin Silahkan, nanti ya setelah acara ini, selesai Oke, baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di acara Nubar, 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 Nubar Di sore hari ini, tanggal 21 di hari Jumat Sebetulnya, hari ini saya tadi sempat rada-radak agak darah tinggi gitu naik agak stres kata apa karena tiba-tiba dihubungin sama eh apa saya hubungin Nana Nana bilang katanya loh emang bukannya Jumat depan ya waduh gue stres banget gitu Nana pikir Jumat depan Jumat ini ya saya jadi luar biasa kaget terus Nana bilang gue gak bisa gue gaptek yaudah kita coba jadi akhirnya tadi kita nyoba-nyoba dulu ya oke baik ngobar altu 85 kita mulai di sore hari ini sedikit saya bacakan tentang Nana ya Nana kebetulan Nana itu teman saya dari SMP di SMP 1 Nana Diana Iwandari lulus SMA 7 lulus tahun 85 dulu kelas 1 nya kelas 1 11 kelas 2 nya IPS 2 kelas 3 nya IPS 2 juga ya 3 IPS 2 ya oke eh Alhamdulillah Nana sudah berkeluarga dengan 2 orang anak putra putri dan tema kali ini menjaga titipan hilahi dengan sepuluh hati menjaga tanpa membedakan karena anak adalah titipan hilahi oke Nana bisa dinyalakan dulu di-unmute dulu oke jadi kita bisa sambil ngobrol ya anak itu titipan kalau dalam agama ku anak itu titipan Allah dalam agama Islam disebut amanah ya bagi orang tua dalam Al-Quran disebutkan bahwa anak sebagai tabungan bagi orang tua saat di akhirat apabila orang tua mengajarkan kebaikan kepada anaknya maka amalnya akan mengalir ke orang tuanya seperti itu oke halo mas prima kita ikutan ngobrol ya oke teman-teman ini adalah putra dari teman kita Nana ya nama putranya siapa sih mas prima namanya siapa namanya siapa prima oke mas prima halo ya ini kenalin ya ini mas prima oke sekarang langsung aja silakan Nana kita cerita-cerita sedikit tentang tema kali ini menjaga titipan ilahi dengan sepenuh hati silakan saya ini kan punya dua anak alhamdulillah dua-duanya ada kelebihannya kalau menurut saya saya gak lihat kekurangannya kelebihannya jadi dua-duanya ya harus saya jaga dengan baik gitu anak saya yang pertama mas prima ini kelebihannya luar biasa kalau buat saya yang kedua juga luar biasa jadi masing-masing ada kelebihannya jadi saya gak pernah gak pernah alhamdulillah gak pernah berpikir deh untuk membedain gitu ya semua tau lah kondisinya mas prima seperti apa gitu kan terus alhamdulillah saya gak pernah tutupin jadi kemana-mana saya bawa-bawa kalau kadang ada suara-suara saya cuma manfaatin mas prima padahal kalau niat saya bukan seperti itu kalau saya lebih ini loh gue gitu loh anak seperti ini bukan dikasianin tapi lebih disayang jadi kalau ada anak ada orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus jadi ya kita bawa aja jadi perlakukan dia seperti anak-anak lainnya karena dia akan merasa dari lewat situ dia untuk kepribadian dia dia bisa bisa bersosialisasi sama teman-teman dia di sekolah juga sama teman-teman adiknya teman-teman saya jadi dia bisa nempatin dirinya kalau saya saya lebih ke situ aja untuk sosialisasinya dia untuk pribadinya dia gitu supaya dia nggak jadi anak yang takut ketemu orang kalau saya lebih di situ jadi dia bisa saya bawa kemana-mana jadi buat saya bukan hal yang aneh lah untuk bawa prima kemana-mana gitu oke mau dilanjat atau sedikit saya aku agak pancing-pancing dikit ya Nana ya boleh ya oke aku nggak apa-apa ya ngobrol tentang pada saat Nana mulai dari melahirkan gitu nggak apa-apa ya boleh oke oke sebagai orang tua ketika mendapati anaknya lahir terus dengan memiliki satu kelebihan diisi kondisi yang seperti ini muncul reaksi macam-macam biasanya ada yang menerima ada yang menolak nah sebagian orang malah ada yang nyesel ada juga yang merasa kesalah ada yang mencintai anaknya dengan sepenuh hati dan ada juga yang saking cintanya sampai dia protektif ya nah sekarang menurut Nana bagaimana Nana pada saat itu mendapatkan anugerah Mas Prima ini sebenarnya ya kalau anak kondisi seperti Mas Prima nih istilahnya kan Down Syndrome itu amel 3 bulan itu udah bisa dicek istilahnya cek kromosom gitu kan cuma orang kita awam kan suka nggak 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 periksa yang kayak gitu cuma jujur pas waktu saya melahirkan Mas Prima itu sehari sesudah melahirkan saya kan prematur lahir dia masuk 8 bulan masuk 8 bulan terus kecil pulang 1,8 eh 1,6 1,6 jadi dia masuk di inkubator gitu terus sehari sesudah saya melahirkan dokter tuh manggil kondisinya Mas Prima terus sampai dokter tuh masih tahu ini kondisi anak seperti ini dengan kelainan macam-macam gitu loh dengan penyakit bawaan macam-macam dia kalau Mas Prima dulu sempat dibilang istilahnya hersprung khususnya tuh masih rapat karena masih kecil nggak berkembang gitu kan sama jantung jadi dia kondisi 3 hari tuh udah harus dioperasi dibikin dibikin anus buatan gitu loh karena khususnya nggak berkembang cuma terus dokter udah kasih tahu sampai umur gitu sampai udah dikasih tahu itu kacamata gue sampai dokter kasih tahu soal umur dari umur sekian sampai sekian itu masa rawan dari umur sekian sampai masa sekian gitu loh itu sempat kaget nangis lah cuma nggak lama nggak lama buat saya tuh nangis di ruang ini tuh nangis cuma terus cuma berpikir kalau bukan gue siapa lagi yang rangkul anak gue pertama kali jadi saya lebih begitu terus dan saya pikir kalau dari saya sayang orang lain juga pasti akan sayang jadinya kalau saya lebih kepegangan gitu aja tapi alhamdulillah gitu loh sampai sekarang ya memang begitu jadi temen-temennya banyak yang sayang jadi alhamdulillah mungkin karena ini kali ya saya juga ya apa adanya aja Mas Prima ini tapi shock ya cepat shock nggak kelamaan terus udah hal yang biasa lah kalau kita dari Mas Prima kecil sampai sekarang kita jalan ngeliat ada orang ngeliat Mas Prima ngeliat kayak ngeliat ada yang aneh gitu kan kadang-kadang ada muka-muka takut muka-muka jijik aja ada gitu loh jadi itu udah udah hal yang biasa lah udah-udah nggak ini kalau awal-awal sempat agak marah ya gitu loh terus anak gue nggak menular kok gitu loh sampai kayak gitu gitu kan tapi kalau sekarang ya sudah lah udah nggak ngaruh gitu loh Mas Kecamata pasti komunikasi Nana ke Mas Prima dengan komunikasi Nana ke adiknya Mas Prima berbeda ya atau bagaimana gimana Nana komunikasi Prima sama ke ke adiknya ya beda cara dia kan Down Syndrome itu biasanya di lemah lemah mental jadi agak-agak susah nangkep kan jadi kadang ini waktu dia lahir saya udah pereksainnya ke macem-macem ke kedokteran UI gitu kan pereksa kromosom pereksa dia pendengarannya bagus enggak pereksa IQ gitu kan jadi ya alhamdulillah jadi udah banyak dapat masukan jadi udah dikasih tau dia anak umur Mas Prima umur sekian jadi berasanya ini anak umur sekian gitu loh jadi enggak bisa diajak ngomong juga kadang suka pakai bahasa tubuh gitu pakai gerak gitu enggak boleh ini-ini ya Mas ya jadi kadang suka mukanya tuh saya deketin gitu loh saya ini-ini terus dulu saya kan dapet dari psikolognya bilang kalau anak seperti ini Natal dimarahin ya tetap harus dimarahin gitu loh jadi bisa mainnya seperti ini enggak boleh anak ini harus selalu benar salah dia dianggap benar itu enggak bisa jadi salah memang salah jadi kadang saya kalau dia nakal juga saya marah dia tahu kalau saya marah langsung peluk-peluk ahap bu ahap bu dia sempat gitu oke dalam didik anak hukisnya anak terpukung hukis ya pasti penuh hukis-huk penuh hukisnya dari sisi kesabaran gimana anak-anak ngadepin oh iya terus karena dari awal udah tahu ya kalau dia untuk untuk belajar gitu dia enggak susahlah masuknya gitu ya jadi kalau saya dari awal lebih dia kemandiri lebih ke untuk mandiri dia makan dia bisa makan sendiri enggak disuapin mandi dia mandi sendiri kamar mandi PPS pupuk dia sendiri gitu loh jadi saya lebih kesitu oke mau mas hari ini sekolah gitu dia udah ngerti bajunya tuh dia udah ngerti tasnya terus anak seperti ini ambilnya disiplin jadi kalau mau berangkat itu dia tahu ambil sepatunya ambil ininya pulang sekolah juga dia tahu pulang sepatunya kos kakinya ditaruh di dalam sepatu gitu kalau dia enggak ini terus ditaruh di tempat sepatu tasnya ditaruh di tempat tas itu malah lebih disiplin dia hal-hal yang kayak gitu cuma ya ngasih tahu untuk belajar untuk dia anak ini kan beda-beda ya IQ-nya ya kebetulan Mas Prima nih Alhamdulillah yang memang enggak bisa buat belajar ini gitu loh jadi agak-agak susah jadi lebih ke dia yang kayak dia akan selasin merenang yang gitu-gitu dia lebih senang kalau di sekolah lebih ke alam menanam dia lebih senang nyantik jadi apa namanya kelebihan atau potensi yang ada di Mas Prima itu yang diarahkan ya sama sama anak ya berarti ya nah itu seperti apa misalnya selain kegiatan di sekolah apalagi yang sama sampai 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 dikasih dikasih sama atau apa gitu oh dia udah-udah-udah udah enggak ada ya kayak gitu ya kalau dulu kan dia ikut ada renang nah terus kemarin ini sebetulnya pas lagi mulai pandemi dia udah dua kali ikut ini drum cuma terus stop tadinya kan mau diinin jadi enggak bisa jadi udah terus anak kayak gini kan enggak enggak bisa kalau lama dia enggak ikut kegiatan dia lupa gitu kan jadi makanya ada ada emosi gitu kan marah muncul kalau nanak gimana pasti bagaimana akhirnya pas yang nanak lakukan apa supaya tidak memperburuk keadaan itu gimana yang sampai marah banget gitu ya iya iya kalau gini deh kalau dia mau sekolah gitu kalau udah dibilang emang sekolah ya padahal hari ini lagi ada ujian lagi ada tes gitu anak ini kan susah kalau dibilang kalau dia bilang enggak mape gitu dia suka gitu mau pusing megang-megang kepala ntar ake perut gitu lah pokoknya ada aja alasannya harus sekolah gini-gini-gini namanya alhamdulillah ya enggak pernah sampai ini ya kalau sama mas prima ya karena dia gampang banget terus anaknya penurut gitu loh kalau terus udah bilang ntar kita ke ini yuk gitu kalau pulang sekolah dulu ya dia cepat jadi enggak kalau enggak pernah yang udah dapetin dia yang bikin sampai marah banget enggak pernah deh alhamdulillah sih oke baik kalau gitu saatnya kita dengar dari teman-teman yang ingin sharing atau menanyakan silahkan menanyakan sesuatu ke ya kalau gitu teman baiknya Nana disini kalau enggak salah tadi ada tuh ya teman-teman gengnya ya ada Ade ada Vivi ada Ira aku minta pendapatnya dong bisa dinyalakan kameranya dan mic-nya dinyalakan adek Vivi sama Ira silahkan aku pengen dengar gimana selama ini Nana kalau misalnya kan biasanya namanya ibu-ibu ya kalau berteman itu pasti eh kita nongkrong yuk hari ini yuk eh besok nongkrong ya eh besok jalan ya eh besok kita shopping ya ini jalan apakah Nana aduh enggak bisa selalu bawa dia atau selalu bawa dia terus repot atau malah aduh nolak terus gitu aduh gue gak bisa karena gue harus jagain mas prima misalnya atau bagaimana oke bagaimana menurut Ade menurut Vivi dari Ira kayaknya gak ada sinyal kalau sekarang kalian lebih banyak nolak ya kalau dulu selalu bawa dia oh gitu nah ini udah keluar ini udah deh ayo iya ade silahkan deh gimana deh biasanya Nana ini seperti apa deh dia kalau diajak jalan apa nolak atau ayu jalan gitu tapi gue pasti sama bawa anak gue ya terus sering nolak ya deh semua sebagai temen aduh repot ya bawa anak gitu misalnya atau kayak gimana sinyal sini gak bagus hujan gede oh lagi hujan gede oke oke ya siapa yang pernah deket sama Nana pada saat mungkin ini bagaimana dari sini atau nah itu udah di mana deh gue ulang ya pertanyaannya ya adek Vivi dan adek Vivi dan Ira kan temennya Nana nih biasa jalan ya gimana gimana kalau ngajak jalan Nana apakah selalu nolak atau ikut tapi harus bawa anak ya gue dan gimana 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 sorry sorry gimana ya kalian kan deket nih sama Nana ya biasa ngajak jalan Nana apakah Nana mau ikut gitu kan atau atau nolak terus gitu atau ikut tapi Nana selalu bilang gue pasti ngajak mas prima itu gimana kalau kita sih karena kita udah kaya saudara ya bebas bebas aja gitu loh kapan Nana bisa ikut gitu mau ajak mas prima kalau emang kondisinya tempatnya memungkinkan kita biasanya sih gak masalah kita sama prima udah kaya anak sendiri juga ya gitu loh jadi jadi ya nyantai aja gak masalah lah gitu kalau Nana pas bisa ikut kita kalau pas gak bisa ya ini kalau bisa bawa prima gak masalah nyantai aja kan kitanya juga nyantai-nyantai nyantai-nyantai ada prima gak masalah sekarang kedengeran gak kedengeran kedengeran sekarang ini dengeran denger deh sekarang ini Nana suka sering nolak gak untuk ngumpul gak gak juga gak juga sih mungkin lagi lagi sibuk aja kali itu tapi kalau pas bisa sih bisa ya nak ya ini pas lagi pandemi emang kebetulan gak bisa kan karena takut kondisinya prima kan rawan anak-anak ini yang rawan ini sama sekali gak sama sekali gak pernah kan pas pandemi ini kan bener rumah Ira aja kemarin gue gak berani kawa prima oke terima kasih ya dek terima kasih dek balik ke balik ke Nana lagi ya nak aku mau tanya nih nak kalau kita mengajarkan anak apa pasti kita ajarkan aturan atau norma ya nilai-nilai yang berlaku di masyarakat di agama gitu terus bagaimana cara Nana mengajarkan ke mas prima yang pasti mas prima ini punya keunikan punya kelebihan gitu kan bagaimana cara mengajarkannya karena kan yang yang ini satu hal yang sulit ya gitu gila Nana ngajarin anak seperti ini jangan putus artinya harus terus-terusan gitu loh kayak dari dari dia kecil dari ketemu orang salim mas dia ngerti salim assalamualaikum gitu keluar keluar masuk rumah sama masuk rumah dia udah tau assalamualaikum gitu dia udah tau hal-hal yang gitu terus doa doa makan doa makan dia udah hafal karena setiap selalu baca doa dia udah ngerti yang gitu tuh terus sholat juga sholat selalu sholat dia selalu ikutin ikutin ibunya jadi terus kalau ngajarin ini jangan putus-putus sampai saya tuh bacaan sholat aja dari rakaat pertama tuh kulhu itu lama kulhu sampai biar dia ngehafal terus Anas juga itu lama jadi sampai dia hafal begitu sambil ini ya ternyata ada chatting dari kira kira mau bicara katanya Cikra oke Cikra silahkan disini disini makasih ya makasih ya lapisnya lapis lebaran pokoknya nanah hebat deh parmanya ibu yang baik banget amin ya Allah ira aku juga baik sih oh baik emang iya kan sejak pandemi kan gue gak pernah ikutan kumpul karena takut kondisinya prima gak ikut kumpul aja akhirnya kena covid gue sama prima tapi sekarang udah oke kan udah alhamdulillah udah bisa vaksin iya insyaallah kita tutup-tutup lagi udah lama nih yang lelen juga tapi susah ya sekarang covid ini ya iya iya suka kabaran aja sama Dewi suka telponan oke udah banget ya udah banget duduknya iya emang keras disini iya oke iya ada lagi yang mau disampaikan sebagai teman tetapnya sama-sama rak salam buat ica oke salam buat masina masina walaikumsalam iya iya terima kasih oke ada satu pertanyaan di chatting ya karena tadi apa namanya Nana menceritakan bahwa sejak hamil sudah sudah tahu ya sebetulnya yang ditanyakan adalah penyebabnya apa sih mungkin Nana bisa cerita gini kalau anak-anak kondisi seperti mas prima istilahnya daun sidrom atau ada orang yang bilang mongoloid karena muka-mukanya ini semuanya sama muka orang-orang mongoloid ya mas ya terus itu biasanya terjadi untuk pasangan yang udah berumur ini ilmu dari dokter ya kan saya kan saya tanya kan ya dok kenapa gitu kan kenapa gitu mas prima bisa gini 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 terus ditanya lah ada ada ini gak mungkin sedara gitu kan terus kalau dari umur gak mungkin karena waktu itu gue melahirkan dia umur 27 kan dia bilang bapaknya umur 30 jadi sedara enggak jadi pokoknya menurut dokter nih pasangan berumur itu rawan pasti anak seperti ini dan ada pertalian darah tapi gue enggak jadi ya mungkin karena kebesaran Allah sayang sama gue jadi gue dikasih di percaya sama gue jadi gue dititipin mas prima karena gue dua-duanya enggak gitu loh jadi yang umum kalau menurut istilah kedokterannya itu pasangan yang udah berumur sama yang ada pertalian darah oke ada lagi pertanyaan silahkan yang mau tanya bisa langsung tanya atau di cat ada aku mau tanya juga ke Arin yang guru tadi guru SLB Arin halo Arin Assalamualaikum Arin itu ada maksudnya pertalian darah apa itu si Aju nanya pertalian darah itu kalau saya boleh jelasin mungkin hubungan sedarah ya kayak saudara gitu ya betul masih keluarga oke Arin bisa denger ya micnya tolong dinyalain oh ya bisa bisa ya Arin terima kasih ya guru guru nih guru nah aku juga baru tahu bahwa Arin adalah guru SLB ya nah gimana gimana bisa cerita gak pengalaman Arin mengajarkan anak-anak yang seperti ini dan orang tuanya seperti apa biasanya yang yang Arin hadapi ya silahkan kalau saya sebenarnya spesifikasinya guru guru tetapi saya juga suka menginval guru-guru yang tidak masuk untuk mengajar anak-anak Down syndrome guru gitu guru masuk memanggil guru kita mengajarkan juga sesuaikan dengan kemampuannya dia jadi kita mengajarkan apa yang dia miliki bukan apa yang dia tidak miliki maksudnya apa yang dia mampu kita kembangkan bukan memaksakan kurikulum yang seharusnya tidak jadi apa yang dia mampu baru kita gali kalau memang keterampilan kita kembangkan keterampilannya gitu maksudnya memaksimalkan kelebihannya ya Reba kemampuan yang ada di dalam dirinya dia bisa misalnya bisa menampu kita latih untuk menampu pertama menampu toilet train paling karena kita kan tidak selalu menampu jadi sebisanya kita supaya orang lain tidak juga merasa terganggu atau tidak merasa direpotkan kita maki jadi sini geseran sini gimana gimana bisa dilanjut duduknya sini sini woy duduk buatan kamu beda kedatuan dari lu kelung kemampu kemampu Bukan kita menuntut Saya Harus bisa Dia bisa Bukan dimulai dari diri kita Mulai dari dirinya si Arim Mampunya apa Biasanya membuat keset Ayo kita ajarkan dia membuat keset Guru Mas Prima manggil nih Guru Apa Mas Prima Tulis-tulis dia kangen sekolah Nanti ya dikasih tulisan Saya cuma itu aja Terus orang tuanya Biasanya karakter orang tuanya Itu seperti apa Sebagai guru pasti tahu Alhamdulillah ya Di sekolah saya Karakter orang tuanya justru berpikir Daripada anak-anak Maaf Yang saya kan pegang tunarungu ya Biasanya malah Yang don sindron itu orang tuanya Lebih care Lebih perhatian sama gurunya Juga sama anaknya juga Itu malah bisa diajak kerjasama Itu lebih baik Anak-anak yang tunarungu Orang tuanya Kalau tunarungu cenderung Yang cuek Kalau yang Dan sindron itu mereka Rata-rata Benar-benar perhatian Apapun yang diinginkan guru Bisa diajak kerjasama dengan baik Ada yang mau tanya Ada yang mau tanya Lengkapin Kenapa Dijelasin lagi Sampai lengkap Oh Dijelasin lagi Sampai lengkap Kurang-kurang agak pemahamin nih Baru nongol Yang apanya tuh Yang apanya Yang mananya Yang sebelah mananya Yang mau dijelasin Gue baru nongol nih Soalnya nih Maaf Gitu Lagi dua Gini juga nih Lagi ngadep juga Di rumah nih Duma orang Pas ujian di jalan Kalau saya Terpaksa Pengadilan Anak-anak yang Berkebutuhan Khusus itu Dimulai dari Kemampuan Diri anak Biasanya itu Kalau yang model-model Dan sindrom itu Biasanya Keremampuan Yang pertama tuh Tanya-tanya yang paling penting Nah Kalau sudah itu baru Pekerjaan sehari-hari Yang di rumah apa Bisa mencuci piring Atau Membuang apu Atau membersih-bersih Apa yang dia bisa Atau membuat Kerajinan tangan Biasanya kalau Di 02 itu Kerajinan tangannya Membuat keset Dengan menggunakan Apa namanya Alat Ada alatnya gitu ya Itu Disa ajarkan Kalau Prima nih Sendingnya bertanam Rin Ada juga bertanam Itu bagian Namanya disana Tata Graha Iya Jadi sama Kalau udah ketemu Pak Anton Dia maunya langsung Ke ini Nanam-nanam Jadi dia pernah Panen Bayem Panen Ini itu dia udah Berapa kali Gitu loh Biasanya diajarkan Cara menanamnya Kan Maaf Ngambutnya Menyiram Yang Yang menyiram Ya tukang kebunnya Gitu Iya emang Makanya jadi Di rumah Kadang-kadang suka Ini Gak disuruh Udah nyiram Sendiri duluan Dia tarik Selang duluan Itu sudah jelas Siapa tadi Yang bertanya ya Yang bertanya tadi Rizal Rizal Ada lagi yang mau Tanya Boleh gak Tanya lagi Boleh Boleh Silahkan Maaf nih Sebelumnya Dengan Punya Anak Kebutuhan Kursi ini Kita ada Ada apa ya Ada pelayanan Extra gak Buat Buat dia Buat anak Anak kita itu Apa mungkin Dia gampang Tersinggung Apa gimana Tolong Dijelaskan Dok Pertanyaannya Untuk gurunya Atau untuk Orang tua Untuk mana Pertanya untuk guru Kedua juga Mungkin Yang paling utama Untuk orang tua Oke Silahkan Yang gurunya dulu Bu Arin Silahkan Guru Malah kan Tadi saya bilang Buat Buat Layarnya Sama Tersuaikan Dengan Kebutuhan Anak Begitu Anak ini Mampunya Masih Dimana Di toilet Training Kita Ajarkan Toilet Training Walaupun Secara Misalnya Mau Pintis Kita Atas Ke Kamar Mandi Mungkin Bisa Kita Ajarkan Ya Laki 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 Sebelumnya Kita Ada Kespro Kespro Itu Pesehatan Reproduksi Jadi Kita Kasih Film Bagaimana Cara Merawat Diri Dikasih Film Filmnya Bagaimana Cara Toilet Training Dikasih Video Videonya Bagaimana Nana Silahkan Ini Apa Tadi Untuk Penanganan Khusus Gitu Ya Kalau Penanganan Khusus Tidak Oh Sensitive Tadi Gitu Kan Ya Benar Gak Cuma Jangan Dibaikan Aja Kalau Dia Juga Bisa Marah Gitu Jadi Kadang Kadang Kalau Dia Tidak Suka Kita Paksain Dia Marah Gitu Jadi Sebetulnya Anak Seperti Ini Juga Dia Punya Rasanya Hati Jadi Dulu Dari Dia Kecil Psikolog Suka Bila Dia Jangan Dianggap Lain Dia Harus Sama Gitu Jadi Kalau Dia Marah Juga Kita Kalau Dia Nakal Jadi Jangan Mentang Mentang Anak Seperti Ini Harus Dikasih Kita Faham Kita Faham Terus Gitu Juga Bagus Ya Betul Enggak Bu Guru Jadi Kalau Jadi Ya Sesuai Anak Anak Pada Umumnya Aja Jadi Penanganan Kayaknya Gak Ada Cuma Beda Kalau Ya Agak Lebih Sulit Aja Anak Anak Seperti Ini Karena Memang Pemahamannya Dia Kan Juga Agak Berkurang Jadi Kita Harus Lebih Telaten Untuk Ngerajarin Kasih Masukan Ilmu Ke Dia Untuk Kalau Saya Lebih Untuk Dia Mandirinya Dia Dari 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 Awal Lebih Kesitunya Kalau Biasanya Saya Di bawah Nanti Dulu Anak Anak Entah Itu Bernyanyi Entah Itu Bercerita Tentang Gambar Tentang Bertanya Tadi Ke sekolah Naik Apa Naik Mobil Gambar Mobil Gitu Kan Ya Kita Tulis Ada Empat Jadi Disitu Kita Sambil Bertanya Kita Masukin Iya Betul Dengan Siap Kopi Ke sekolah Dengan Ibu Kita tulis Nama Ibu Iya Coba Tunjuk Yang tadi Tulisan Ibu Yang mana Dia tinggal Nunjuk Selamanya Menulis Biasanya Nunjuk Mana Tadi Iya Iya Terima Terima Kasih Terima Mbak Nana Penjelasannya Terima 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 Ada lagi Yang mau Tanya Kalau Saya Mau Tanya Gini Ke Nana Belajar Setiap Anak Kan Ada Dari Mulai Ketil Sampai Dewasa Ini kan Masa Masa Ini kan Harus Mau Enggak Mau Harus Kita Lewati Bagaimana Cara Nana Mengajarkan Mengajarkan Mas Sesuai Dengan Isianya Aku Lebih Mengenai Seks Ini riskan Banget Tapi itu Sebuah Naluri Naluri Betul Nah Ini Apa Yang Apa Yang Diajarkan Oleh Nana Dan Bagaimana Memprotek Nya Dari Orang Tua Kalau Di Sekolah Diajarin Kalau Anak Perempuan Ada Masa Menstruasi Diajarin Juga Cara Cara Kalau Anak Laki Mereka Dokter Dokter Sempat Ngomong Pada Kunjungan Dokter Kita Panggil Kalau Anak Laki Nggak Perlu Diajarin Dia Otomatis Bisa Keluar Lewat Mimpi Jadi Bisa Tersalurkan Lewat Mimpi Jadi Sebetulnya Kemarin Kalau Untuk Yang Di Arahkan Kemarin Untuk Perempuan Karena Harus Jaga Mens Biar Berantakan Kalau Laki Lebih Enak Dokter Cuma Bilang Karena Dia Naluri Dia Bisa Keluar Lewat Mimpi Bangun Tidur Dia Udah Mimpi Udah Makanya Suka Udah Saya Suka Udah Ledekin Juga Kalau Dia Bangun Tidur Mau Nase Tinggi Bener Guru 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 Ada pertanyaan Bu Guru Sampai Usia berapa Belajarnya Sampai 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 25 tahun Sampai 25 tahun Makanya Kadang-kadang Tuan Muridnya Para Gurunya Di Sekolahnya Mas Prima Ada 43 tahun Loh Kalau Di SMP Kalau Di Negeri Dibatasi Usianya Prima Tahun ini Lulus Tapi Gue tetap Masih kepengen Dia Terus Jadi Biar Ada Kegiatan Rin Kalau Kita Maksudkan Keinian Aja Yang Lembaga Kerja Yang Pelatihan Itu Jadi Bukan Di Sekolah Di Pasar Minggu Itu Banyak Ada Itu Di IPB Tapi Anak Autis Itu Dia Dikasih Lahan Memahal Si Diana Maaf Dikasih Lahan Itu Dia Sendiri Yang Mengolah Lahan Itu Sampai Anak Murid Dia Bikin Jamuran Sudah Menghasilkan Sesuatu Sekolah Kemarin Itu Bawa Ya Emang Banyak Di Sekolah Yang Jual Mas Prima Jual Jual Sayuran Lebih Baik Itu Kalau Mas Prima Suka Bercocok Tanam Suaranya Enggak ada Ayo Bu Siapa lagi Yang mau Pertanya Ini Ada Dina Silahkan Dina Dina Termasuk Ya Silahkan Aku Ya Ini Alham Aku Baru Masuk Baru Bisa Masuk Dari Dari Tadi Aku Takut Bisa Bisa Bud Termasuk Gak Jangan Dengomong Suaranya Suaranya Nggak Keluar Jadi Aku Mau Salam Perkenalan Dulu Ya Karena Tadi Baru 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 Lihat Lihat Nih Bud Tadi Ada Kita Salam Kenal Aja Tadi Katanya Ada Guru Saya Salam Kenal Bu Ayah Salam Kenal Juga Ya Saya Dina Kebetulan Anak Saya Juga Autis Dengan Usia 21 Tahun Ini Ibu Dina Tiatin Ini Anak Saya Halo Halo Mas Okan Okan Dada Okan Dada Mas Okan Mana Mana Sayang Coba Sayang Ayo Dada Dada Mas Okan Dada Mas Okan Mas Salam Eh Lihat dulu Assalam Tuh ada adik tuh Mas Okan Dada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Dina Mas Tanya Tidak Aku Tadi Mau Sedikit Sama-sama Sharing Sama-sama Masukan Gitu Ibu Tadi Ngajar Dimana Ya Di Saya Baru Lulus SLB S3 S3 Bengkir 0 Berapa Bu Pada Liman Ya Baru Pindah Pada Liman Tadi Tadi Baru Pindah Tahun Ini Eh Tahun Dua Tahun Kemarin Ya Kebetulan Saya 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 Juga Aktif Di Komite Di Bajam Pendidikan Bu Mulai Dari Kelas 1 SD Sampai Mungkin Saya Belajar Dan Sekolah Sudah 12 Tahun Kembali Ya Untuk Anak Anak Autis Begitu Jadi Mengulang Kembali Mengulang Dan Sedikit Jadi Ikut Pekan Parents Support Untuk Anak Disabilitas Jadi Memang Seperti Sekarang Ini Saya Baru Merabah Kita Sapa Sapa Jadi Kebetulan Saya Juga Kayaknya Baru Tahu Adik Curgan Lain Anak Anak Autis Jadi Jadi Rasanya Tadi Ibu Bercerita Bahwa Kita Bisa Ada Di IPB Bu Di IPB Bukan UI Ya IPB Jadi Hanya Untuk Mereka Sekarang Memang Kurikulum Untuk Anak Anak Kita Di Negeri Itu Ada Vokasional Bu Jadi Kebetulan Saya Ikutkan Vokasional Pada Akhirnya Anak Saya Di IT Di Desain Grafis Dan Saya Ikutkan Di Spesial Olimpik Di Soina Jadi Di Rawu Mangun Setiap Hari Sabtu Untuk Anak Anak Bisa Berkembang Dan Berkreativitasi Dengan Sesuai Dengan Mampu Latih Karena Kalau Anak Autis Mampu Didiknya Sudah Cukup Hanya Mampu Latihnya Aja Yang Kurang Karena Kurang Dari Komunikasi Dan Sosialisasi Hanya Itu Aja Ya Halo Ilang Lanjut Lanjut Din Ya Terlalu Gambarnya Ilang Dari Disini Ada Disini Ada Ngomong Aja Terus Terus Ya Nikalnya Jamnya Juga Kasian Udah Gitu Jadi Sama Bu Jadi Ini Pada Akhirnya Kalau Memang Saya Bisa Membedakan Antara Disabilitas Untuk Yang Down Sindrom Duna Grahita Autis Dan Ruhu Gitu Bahwa Mereka Beda-beda Disesuaikan Dengan IQ Masing-masing Jadi Kalau Untuk Oktan Ya Setelah Ini Lulus Mungkin Saya Akan Masukkan Ke Pesantren Yang Mereka Pesantren Yang Berbau Kita Juga Masih Ada Mata Pelajarannya Mungkin Ada Kemarin Saya Lihat Di Kudus Yang Untuk Khusus Autis Karena Pada Akhirnya Untuk Autis Itu Hanya Kemandirian Kemandirian Sosialisasi Komunikasi Apa Ya Jadi Dia Mampu Untuk Jadi Mandiri Kebiasaan Sehari-hari Mulai Badan Dibangun Tidur Sholat Ya Hanya Itu Mungkin Saya Bisa Masukkan Kembali Dari Ibu Mungkin Atau Benana Ya Sudah Bagus Itu Kalau Autis Itu Memang Pembiasaan Pembiasaan Yang Yang Berulang-ulang Itu Yang Baik Kalau Hasilnya Baik Tapi Tidak Tidak Disiplin Ini Kalau Orang Tuanya Disiplin Hasilnya Pun Menak Baik Dan Autis Tidak Semuanya Yang IQ Nya Mungkin Agak Kurang Ya Kalau Yang Kurang Ya Mampunya Bagaimana Tidak Semuanya Ada Yang Di Bidang Seni Saya Punya Murid Itu Dia Bagus Sampai Dikirim Malah Ke Korea Dia Di Bidang Pian Ini Orang Tua Kerja Berat Emang Di Kerja Berat Orang Tua Begitu Bu Ya Sebentar Bu Agak Agak Error Agak Error Ini HP Nya Karena Berwarna Suaranya Kurang Kurang Jelas Tadi Rin Soalnya Juga Suaranya Putus Putus Oke Masih Mana Nong Gimana Gimana Nong Nong Ya 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 Gimana Gimana Bud Ya Tadi Arin Sudah Menjelaskan Ya Ada Tambahan Atau Mau Tambahan Dari Sana Silahkan Kalau Benar Kata Arin Ya Kalau Anak Anak Disabilitas Masing-masing Ada golongannya Tunah Grahita Tunah Rungu Tunah Saran Masing-masing Ada Kelebihan Dan Kurangannya Masing-masing Jadi Cara Ngajarnya Juga Beda-beda Ya Rin Ya Untuk Autis Seperti apa Anak-anak Sindrom Cara Ngajarnya Seperti apa Gitu ya Rin Ya Bener Nggak Jadi Masing-masing Orang tua Yang Menurut Saya Loh ini Yang Dianugerahi Anak Disabilitas Itu Orang tua Hebat Kalau Bisa Diambil Kesimpulan Tadi Apa Yang Dikatakan Bu Arin Bahwa Setiap Anak Berkebutuhan Itu Penanganannya Berbeda-beda Ya Dan Apa Namanya Mereka Juga Ada Sekolah Sekolah Juga Akan Dibedakan Dulu Saya Pernah Ini Pengalaman Saya Saya Pernah Menulis Buku Kebetulan Dina Tau Ya Jadi Saya Kelihatan Saya Waktu itu Sempat Kesel Karena Di Beberapa Perusahaan Tidak Ada Yang Saya Lihat Anak Yang Berkebutuhan Khusus Yang Karyawannya Akhirnya Saya Coba Kayaknya Kita Bikin Buku Tentang Anak Berkebutuhan Khusus Aku Mau Kerja Judulnya Bikin Saya Masih Masih Sulit Ya Karena Saya Juga Tidak Ngerti Apa Dari Dunia Pendidikan Yang Belum Memadai Untuk Lebih Iksas Ke Anak Anak Seperti Itu Buku Dari 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 Materinya Apa Yang Akan Diberikan Modul Modulnya Berbeda Dengan Yang Ada Di Luar Negeri Jadi Saya Menulis Ada Pengalaman Dari Orang Tua Yang Menyakurahkan Anaknya Di Luar Negeri Ya Itu Ada Yang Bekerja Akhirnya Di Luar Negeri Juga Jadi Terkenal Terus Ada Juga Contohnya Yang Kita Udah Tau Ini Apa Anaknya Ray Saya Tapi Dia Berkarya Akhirnya Di Luar Apakah Di Indonesia Masih Belum Atau Bagaimana Saya Juga Gerakannya Baru Dalam Satu Tahun Doan Jadi Akhirnya Terhenti Karena Berganti Kementerian Berganti Kebijakannya Nah Ini Bagus Pengalaman Yang Saya Dapatkan Bagus Karena Saya Ketemu Dengan Orang Tua Yang Memiliki Anak Dia Menyalurkan Dia Membantu Misalnya Ada Anak Berkebutuhan Yang Autis Tapi Lebih Terhenti Istilahnya Apa Jadi Dia Membuat Satu Sabun Karena Bapaknya Pengusaha Parfum Akhirnya Diolah Sabun Jadi Wangi Wangian Apalas Jangan Langsung Dan Itu Dijual Tidak Dijual Di Indonesia Dijualnya Di Luar Negeri Dan Itu Laku Gitu Kayak Luar Luar Biasa Kaget Itu Ternyata Buatan Anak Ini Jadi Memang Kalau Menurut Saya Peran Orang Tua Itu Sangat Penting Dan Disini Orang Tua Yang Harus Menggali Terus Mencari Tahu Yang Seperti Tadi Dina Bila Cari Sekolah Sekolah Buat Anaknya Terus Anak Juga Sudah Mencoba Menjuruskan Apa Kelebihan Kelebihan Mas Prima Potensi Dirinya Adanya Dimana Nih Dilegin Dram Kayak Gitu Jadi Memang Saling Saling Keterkaitan Antara Pendidikan Terus Juga Orang Tua Sama Lapangan Pekerjaannya Seperti Itu Betul Enggak Betul Enggak Bu Ari Di Air Air Fur Hotel Indonesia Ada Baru Garuda Pernah Ren Belum Garuda Pernah Anak 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 Dan Sindrom Sudah Udah Pernah Ya Karena Kan Gue Juga Ada Perkumpulan Dipotas Sampai Orang Tua Anak Don Sindrom Silahkan Dina Bu Arin, sedikit ya Ini kebetulan saya yang di sekolah negeri Kan sama dengan Bu Arin Mungkin pengalaman saya sedikit aja ya Karena saya sudah selesai di SMA Kemarin memang poinnya Bu Selama 12 tahun Mulai dari kelas 1 sampai kelas 12 Kita selalu berjuang Berjuangnya gini Bu Kalau kita di sekolah negeri Ketunaan kita beda-beda kan ya Bu Ada gerakita, ada autis ya Bu Akhirnya ya Alhamdulillah Sebelum Pak Daliman kan Pak Sentono ya Bu Kita bisa bekerjasama Saling mengisi gitu Bu Jadi saling mengisi Apa sih orang tua gitu kan Makanya kelas kita kan dibeda-bedakan Bu Jadi antara Yang down syndrome, autis Dilihat dari Kemampuan ya Bu Kemampuan Mampu didik Mampu latih Dan mampu rawatkan gitu ya Bu Pada akhirnya kalau autis itu Kemarin saya masukkan untuk Pak Daliman Pak Daliman coba kita ke Popasional langsung Karena kita sudah SMA dan kita harus bersiapkan diri Kan begitu ya Bu Karena dengan beda-bedanya ketunaan kita gitu Pada akhirnya ada keterampilan Ada autis ya kan Ada IT Macam-macam itu Nah terus pada waktu akhir kemarin PJJ Ya halo Halo Terus Dina Ya ya Pada waktu PJJ kemarin Daring Karena kita terbentur dengan pandemi Sistem kita kerjasama antara orang tua dan guru kan Akhirnya Kita harus kerja keras gitu ya Bu Nah terus saya masukkan Tapi Alhamdulillah mungkin Ibu kenal yang sekarang guru terbaik Jakarta Pesat ya Bu 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 Yeni Bu Yeni Kusumawati ya Bu Kita bekerjasama coba Ya Bu Kita pembinaan diri dulu Karena kita anak ini kan harus Tahu situasi antara di sekolah dan di rumah Kan gitu ya Bu Sudah beda Coba kita bina diri dulu ya nomor satu Untuk kurikulum Untuk pelajaran Anak ini Memang mau Menulis mau Dari ujung sampai ujung sampai apa Dia mau Tapi setelah itu Tak peduli gitu kan ya Bu Matematikanya dikerjakan hanya 2 menit kelar Bahasa Inggris 2 menit kelar Tapi dia tidak tahu artinya Bahasa Inggris, Matematika Benar ya Bu Akhirnya saya bekerja keras Bu Yeni Coba kita tolong Untuk mulai bangun tidur dulu deh Bu Ya kan Kita potong Kita video Akhirnya berhasil itu Jadi Dia membersihkan tempat tidur Ya Bu Terus akhirnya Dia Yuk kita sholat Kita ngambil erudu Alhamdulillah Setahun itu Dadah Dia kalau melihat Karin Karin dipanggil-panggil guru 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 Iya Jadi Bu Akhirnya Kita berhasil Bu Karena Setiap orang tua Aktif Nah Dia sholat Ini lihat nih Ada temannya sholat Oh iya Terus ini Satu tahun itu Kita berhasil Bu Hanya sepele Kelihatan memang sepele Hanya melipat Selimut Membuka pakaian Melipat lagi Padahal SMA ya Bu Tapi Alhamdulillah Hasil Memang selama ini Saya juga dengan Padaliman Coba ibu tanya deh Ibu Dina Atau mamanya Okan Dia sudah paham Saya Di SLB Negeri 3 itu Dianggap Sebagai Apa ya Bu Ini aja Apa sih namanya Ya kita berkorban lah Untuk anak-anak Jangan sia-sia Sama kita sekolah Di negeri Karena fasilitasnya Sudah di fasilitasi Sama Pemerintah Itu Bu Saya Bu Sekarang saya baru merasakan Jadi saya berkorban Untuk adik-adik Kelasnya Okan Yang masih SPSP Ayo semangat Semangat Hanya itu Jadi memang Kesimpulannya Bu Sampai kita Edukasi Masalah Sek Education Juga Masalah Anak-anak tadi Ya taunya Hanya kesimpulannya Saya bekerjasama Dengan Soina Dengan dokter-dokter Bahwa Untuk Anak-anak Yang Mulai 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 Buber Itu hanya Olahraga Bu Jadi diseringin Dengan olahraga Diseringin Dengan olahraga Alhamdulillah Okan selama 20 tahun Tidak mengenal Apa sih Artinya Dia itu Birahi Gitu Bu Sudah Sudah Lelah Aktif Dengan olahraga Dan pikiran Tidak ada lagi Iya benar Jadi alahnya Olahraga Di kegiatan Di kegiatan Ada Coachnya Satu Di Soina Dokter itu Kalau Anak Mulai Birahi Mulai Berdiri Lelah Gitu Kita Ajak Nika Spot Jam Atau Push up Kita Berhitung Ibunya Ngikut Push up Ikut Kita Berhitung Satu Yuk Tersepuluh Dia berhitung Otomatis Dari Anak itu Berhitung Bukan kebapanya Gitu Loh Bawahnya Tunggun Ya itu Hanya sedikit Satu Masukan Untuk Orang Tua Yang Anak Mulai Birahi Mulai Dia Puber Hanya Itu Hanya Satu Kalau Anak Autis Saya Pernah Sampai Mencari Kepana Mana Jawaban Apa Untuk Anak Autis Karena Autis Tidak Paham Jadi Saya Punya Pengalaman Oh Kan Dengan Adiknya 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 Diraba-raba Setiap Bangun Tidur Sempat Diraba Jadi Psikiatri Atau Psikolog Itu Belum Menemu Jawabannya Saya Dapat Jawaban Dari Pengalaman Orang Tua Jadi Foto Adiknya Lagi Tidur Di Foto Dengan Tanda Silang Besar Tidak Sopan Itu Otom Hanya Tiga Hari Dia Hilang Jadi Visual Memang Jadi Gambar-gambar Yang Memang Jadi Akhirnya Ibunya Aktif Dengan Gambar Hanya Itu Aja Ya Memang Komunikasi Oralnya Tidak Baik Ya Jadi Bisa Bisa Mencari Gambar Gambar Memang Anak-anak Seperti Ini Kan Kalau Ada Kalau Itu Kaloria Jadi Memang Enggak 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 Di Ajarin Untuk Disalurkan Keolahraga Kegiatan Lapangan Gitu Jadi Dia Capek Ya Dokternya Kan Benar Sesuai Dokternya Benar Gitu Malcom Ya Kalau Emang Dia Ini Naluri Dia Keluar Sendiri Mimpi Lewat Mimpi Jadi Kita Enggak Usah Repot Ngajar Ngajar Betul Begitukan Din Bener Ini Ada Berat Kalau Yang Tinggal Ini Memang Kita Anggap Anak SD Tapi Masih Bisa Ini Kadang Ini Yang Agak Sulit Mengendalikan Seks Memanipulasi Bo Saya Ada Cewek Ya Alhamdulillah Mereka Setelah Dia Keluar Dari Sekolah Nikah Sama Anak Normal Juga Ada Suka Juga Ada Rasa Suka Juga Ada Mas Prima Juga Dia Rasa Suka Suka Sama Orang Tapi Gini Nah Gini Nah Ada Cerita Ya Makanya Pada Waktu Itu Saya Semangat Banget Bagaimana Caranya Umu Anak Anak Jadi Yang Ngadu Ke Saya Anak Tuna Rungu Anak Itu Karena Nah Ini Bu Mungkin Sekolah Kita Kan Ada SD Ada SMP Ada SMP Ya Bu Jadi Pada Akhirnya Benar Yang Ngadu Ini Anak SD Bu Yang Ngadu Anak SD Itu di kamar mandi Ada Ini Ini Oh Ya Saya Gitu Kan Saya Ke kamar mandi Saya Lihat Astagfirullahalazim Maaf Ya Bu Kita Saling Terbuka Sudah Bukan Tabu Kan Ini Pelajaran Untuk Semua Yang Laki Laki Sudah Membuka Baju Perempuannya Nah Kan Kita Harus Halus Ya Bu Karena Kalau Saya Berbicara Dengan Anak Anak Berkebutuhan Khusus Ini Seperti SMA Umur Memang Usia Sudah Di atas 18 Tapi Saya Berbicara Seperti Umur 3 Tahun Baru Kena Nah Benar Ih Buka Baju Kalau Buka Baju Itu Namanya Nggak Sopan Sekarang Mama Okan Buka Baju Ya Saya Gitu Nggak Mau Nah Berarti Nggak Sopan Ayo Dikan Sinkan Lagi Saya Dekan Bu Saya Terus Serang Saya Dekan Saya Lihat Waduh Saya Bilang Yang Laki Lakinya Sudah Mulai Lepas Yang Perempuan Saya Suruh Keluar Laki Lakinya Sudah Menggeser Bu Di Oke Sekarang Kamu Nggak Enak Ya Nggak Nyaman Saya Bilang Gitu Nggak Enak Mama Okan Terus Sekarang Buka Baju Dari Mana Dia Tunjukkan Karena Anak 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 Itu Jujur Ya Bu Dia Tunjukkan HP HP Coba Lihat Gambar Apa Wah Udah Gambarnya Sama Lain Oh Ya Ini Nggak Sopan Ini Untuk Orang Tua Ya Sekarang Kalau Di sekolah Kan Belajar Ini HP Nya Buat Memangkan Dulu Kan Gitu Kan Saya Pegang Kalau Kamu Mau Rasa Begitu Yuk Kamar Mandi Saya Kadang Kadang Asya Allah Ya Anak Itu Kan Utuh Ada Rambutnya Bentuknya Terus Sudah Saya Suruh Keluarkan Memang Bu Terserah Rasanya Kamu Untuk Mengeluarkan Tapi Setelah Itu Coba Dipersihkan Dengan Air Jadi Saya Juga Saya Ini Besok Kalau Rasanya Begitu Kamu Ke Kamar Mandi Jadi Edukasinya Hanya Itu Sampai Sekirinya Lahir Tidak Gitu Mau Gimana Kita Anak Anak Begini Seritanya Gitu Yang 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 Berikan Yang Yang Baik Ya Hanya Itu Semampu Kita Gitu Ya Jadi Makin Seru Nih Kayaknya Yang Lain Dengerin Tapi Seru Tidak 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 Alhamdulillah Ada Masukannya Buat Yang Lain Input Insya Allah Insya Allah Ini Pengalaman Asli Kita Yang Memang Kita Memegang Anak-anak Seperti Begini Jadi Maksud Saya Karena Saya Biasa Di Bagian Pendidikan Juga Hanya Kepedulian Hanya Kepedulian Miris Pada Akhirnya Maksudnya Supaya Kalau Besok-besok Yang Lain Melihat Kemarin Pernah Begini Enak Jadi Ngasih Ilmu Yang Bermanfaat Insya Allah Anak-anak Anak Begini Ada Rasa Suka Mas Prima Terus Ada Teman Di Sekolah Pertanya Tuh Bu Guru Aku Dicium Mas Prima Coba Tuh Pagi-pagi Baru dateng Bu Guru Aku Dicium Sama Mas Prima Ternyata Mas Ketemu Mama Prima Mama Prima Mas Prima Tadi Cium Aku Jadi Di Kelas Sudah Langsung Dipisahin Panggungnya Jauh-jauhan Gak Gak Gimana SMA Rencananya Bagaimana Ayah Okan Guru Mas Prima Bawa-bawa Tas Guru Dia Pengen Belajar Coba Tuh Kangen Karena Dek Sama Kemarin Okan Juga Gitu Pakai Sepatu Malem-malem Okan Mau Sekolah Katanya Ok 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 Masih Lid Banyak Alhamdulillah Banyak Banyak Yang Serius Mendengarkan Ini Cerita Pengalaman Dari Dina Nana 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 Mbak Arin Sebagai guru Ada Sebelum Kita Tutup Karena Waktu Sudah 17.25 Takut Sore Saya Mau Tanya Mengenai Ini Nah Kan Setiap Yang Tadi Aku Dengar Dari Nana Nana Selalu Membantu Apa Membantu Mas Prima Dalam Tiga Hal Ya Gitu Juga Nah Tempat Atau Pernah Nggak Tersikir Bahwa Sampai Kapan Ya Aku Bantu Lalu Sampai Kapan Bagaimana Setelah Sampai Kapan Bagaimana Nana Kalau Aku Nggak Ada Siapa Yang Atau Bantu Dia Sering 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 Terus Bagaimana Rata 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 Orang Tua Yang Punya Anak Seperti Ini Jadi Dosa Apa Nggak Jadi Sumpah Kepikir Ya Allah Jangan Gue Duluan Yang Diambil Karena Kalau Gue Nggak Ada Siapa Yang Ngurus Dia Siapa Yang Jagain Walaupun Ada Keluarga Ada Tante Ada Budenya Gitu Ya Kita Takut Aja Dia Keilangan Kita Pasti Nyari Karena Pengalaman Dari Teman-teman Prima Sendiri Dia Berapa Kali Nenek Yang Ngurus Seminggu Nenek Nenek Nggak Ada Dia Nggak Ada Sakit Nggak Ada Gejala Dia Ikut Nggak Ada Bapaknya Yang Ngurus Bapaknya Meninggal Nggak Lama Kemudian Dia Pasti Meninggal Karena Pasti Dia Akan Nyari Jadi Kayaknya Rata-rata Kita Sering Kalau Nunggu Prima Sekolah Ngumpul Ibu Jadi Pemikirannya Yang Sebagian Besar Sama Saya Bud Ya Allah Kalau Emang Bisa Jangan Gue Duluan Karena Ntar Siapa Yang Paham Dia Banget Itu kan Gue Gitu Jadi Selalu Dina Mungkin Mau Menjawab Saya Mungkin Sudah Jadi Gini Bud Memang Bener Nana Bilang Kalau Kita Sedang Kumpul Di Orang Tua Pasti Yang Berbicara Itu Terus Orang Tua Ketakutan Hanya Di Ibunya Tapi Saya Pernah Ke Fisikolog Ya Kekuatan Pada Akhirnya Fisikolog Hanya Berbicara Selalu Semua Itu Sudah Takdir Hanya Berbicara Itu Saya Berbicara Lagi Karena Saya Juga Harus Bisa Kuat Dan Saya Terbiasa Di SLB Kita Di SLB Saya Okan Khususnya Saya Itu Menjadi Orang Kuat Dari Yang Lainnya Harus Karena Saya Harus Memotivator Atau Memotivasi Dari Orang Tua Saya Bertanya Dari Guru Ngaji Saya Sama Kita Curhat Tapi Saya Dimarahin Sama Guru Ngaji Saya Gak Gak Bisa Begitu Mbak Dina Kita Manusia Kenapa Allah Mentitikan Anak Ini Di Orang Tua Yang Kuat Istilahnya Kata Mereka Kita Kuat Tapi Manusiawi Kadang-kadang Ada Batas-batas Waktu Kalau Kita Lelah Tapi Kita Merasa Bahwa Memang Anak Ini Di Tangan Kita Orang Tua Guru Ngaji Saya Hanya Bilang Bu Haji Semua Itu Sudah Takdir Maut Mati Semua Sudah Di Tangan Allah Sudah Digariskan Saya Masih Tidak Percaya Dengan Itu Saya Ditunjukkan Dengan Hilangnya Okan Okan Pernah Hilang Dari Subuh Keluar Rumah Sampai Jam Satu Siang Itu Sudah Luar Biasa Buat Saya Tapi Dia Bisa Balik Jadi Guru Ngaji Saya Bilang Kalau Misalnya Kita Tidak Ada Dia Sudah Dilindungi Mau Makan Sampah Mau Terjadi Apa Mau Terjadi Apa Anak Sini Sudah Dilindungi Jadi Kalau Kita Berpikir Begitu Otomatis Kita Sudah Melampau Dan Melebihi Okan Hanya Itu Terus Itu Nomor Satu Setelah Okan Hilang Yang Kedua Tahun Kemarin Kakaknya Okan Sakit Dan Nggak Ada Meninggal Dunia Sakit Tidak Ketahuan Cancer Satu Tahun Mulai Ketahuan Sampai Kemo Terus Anak Itu Tidak Ada Tadinya Sebelum Anak Itu Tidak Ada Abangnya Okan Saya Selalu Sama Seperti Mbak Nana Tadi Saya Berbicara Nanti Kalau Ibu Nggak Ada Tolong Ya Kak Titip Okan Titip Adiknya Saya Selalu Begitu Tiba Tiba Sudah Mentakdirkan Lain Gitu Ini Saya Mulai Percaya Sudah Luar Biasa 100% Bahwa Kita Suruh Siap Persiapan Kita Makanya Tadi Saya Bilang Setelah SMA Saya Mau Masukkan Di Pesantren Saya Tidak Berharap Dengan Pendidikannya Dia Harus Pintar Dia Harus Bekerja Saya Tidak Tapi Bina Dirinya Gitu Nah Semua Apa Yang Ditugaskan Ke Kita Orang Tua Mulai Dari Awal Mulai Lahir Ketahuan Autis 16 Bulan Sampai 20 Tahun Gitu Ya tugas Kita Yaitu Semampunya Kita Makanya Dikasih Kesempatan Pada Saat Ini Semenjak Kakaknya Gak Ada Oh Iya Apa Si Amal Ibadah Doa Kita Hanya Apa Ya Allah Mudah-mudahan Saya Berikhtiar Ya Kau Titipkan Ini Kau Kembalikan Yang Lebih Baik Lagi Dan Dipermudah Atau Saya Dibelikan Jalan Yang Paling Gampang Paling Mudah Dilancarkan Untuk Sebagai Pendamping Hanya Itu Aja Jadi Akhirnya Kekuatan Segala Sesuatu Kekuatannya Itu Aja Saya Minta Maaf Mungkin Pola Pikir Saya Sudah Mulai Kesitu Karena Banyak Tahapan Tahapan Saya Yang Luar Biasa Untuk Dari Saya Mungkin Kan Beda Beda Ya Bo Tapi Memang Benar Mbak Nana Tadi Bilang Semua Itu Semua Orang Tua Sama Hanya Itu Kerjasama Kita Yang Paling Nomor Satu Dengan Lingkungan Karena Lingkungan Tetangga Itu Membantu Yang Luar Biasa Kalau Anak Ini Begini Begini Kedua Ya Kita Keluarga Kecil Keluarga Besar Neneknya Bibinya Atau Siapanya Ya Itu Aja Kita Pasrah Bahwa Memang Allah Yang Menitipkan Anak Seperti Ini Dan Endingnya Hanya Allah Yang Tahu Semuanya Itu Aku Rasa Makin Seru Ya Sebenarnya Tapi Waktu Sudah Bisa Lebih Panjang Lagi Karena Sudah 17.33 Nana Ada Yang Mau Disampaikan Sebelum Kita Tutup Nggak Udahlah Alhamdulillah Bisa Sharing Bisa Berbagi Alhamdulillah Terima Kasih Nana Terima Kasih Dina Terima Kasih Kejadian Terima 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 Kasih Kesimpulannya Gini Jadi Nana Dina Dan Teman Kita Yang Disisipkan Allah Disisipkan Maha Pencipta Anak Yang Memiliki Kelebihan Anak Berkebutuhan Khusus Sebenarnya Anak Yang Dilahirkan Kondisi Bukan Bukan Karena Tidak Sempurna Hanya Kesempurnaan Mereka Ini Yang Tidak Kita Pahami Terbatas Oleh Kasat Mata Kita Terbatasan Yang Kita Lihat Kita Tidak Tau Kita Tidak Menjangkau Apa Ilmu Yang Allah Berikan Tidak Allah Akan Mengganti Penderitaan Para Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Satu Kenikmatan Satu Kenikmatan Yang Akan Di Akhirat Selamat Bahwa Allah Selalu Memberikan Atau Tuhan Yang Maha Pencipta Selalu Memberikan Yang Terbaik Setiap Takdir Yang Diberikan Pada Kita Dan Allah Yang Maha Pencipta Tidak Pernah Salah Dalam Memilih Tempat Memilih Orang Pasti Ada Hikmah Oke Baik Terima kasih Buat Teman-teman Semua Yang Sudah Hadir Di Ngobar Altu 85 Hari Ini Terima Kasih Banyak Buat Tara Simber Yang Sudah Seru Kita Ngobrol Bareng Disini Nanti Mudah-mudahan Ada Waktu Lagi Saya Minta Dina Saya Juga Minta Mbak Rin Saya Juga Minta Ade Untuk Jadi Pembicara Kita Bisa Sharing Disini Oke Kita Ketemu Lagi Di Besok Besok Kalau Tidak Salah Siapa Pembicaranya Sampai Lupa Siapa Pembicaranya Besok Roni Roni Sama Hendar Roni Sama Hendar Pejantan Oke Kita Ketemu Besok Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Musik Kiri Juga Interna Senyugus Sis Sama Sid Juga Arie Ozai Sun Terima Terima kasih telah menonton!